Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi langsung saja ya, saya akan memberikan informasi ini yang sudah saya rangkum guys, oke? So, jangan lupa kalian like dan subscribe ya Bantu saya 10.000 subscriber pada tahun ini guys Dan langsung kita ke pembahasannya Nah guys, untuk informasi yang pertama adalah Adanya fitur baru, yaitu fitur akurasi rendering ya Akurasi rendering atau rendering akurasi guys, oke? Ini diumumkan langsung oleh Bang Makdu ya Dia berkata Nah, cara saya melakukan sekarang tidak terlalu optimal Ada cara yang jauh lebih optimal untuk melakukannya Tetapi bisa memiliki beberapa efek samping Saya pikir, saya akan menambahkan opsi akurasi rendering Ke Vita 3000 dengan pilihan sedang dan tinggi Ada beberapa hal lain yang ingin saya terapkan Dan tidak akan menyebabkan masalah grafis 95% dari waktu Nah, pasti dari kalian banyak juga yang bertanya Bang, apa sih itu akurasi rendering? Kok kayak penting sekali? Akurasi rendering itu guys ya Untuk mempertajam gambarnya Dan mempertajam dan mendetail guys Jadi kalau akurasi renderingnya itu rendah atau sedang Itu membuat game kalian itu akan terlihat lebih buram ya guys Oke, lebih buram Nah, kalau akurasinya tinggi Itu game kalian akan semakin jelas dan semakin detail guys Ya, semakin detail Nah, fitur dari akurasi rendering ini Adalah agar bisa mempermudah kita Untuk mengatur akurasinya guys Rendah, maksudnya sedang atau tinggi guys Karena ada dua pilihan kan Kata Bang Makdu itu sedang atau tinggi Oke Update yang kedua adalah Bang Makdu sudah mengoptimalkan beberapa game dari sebuah bug Ya, ada beberapa game lagi nih Yang sudah dioptimalkan oleh Bang Makdu Seperti One Piece Unlimited, Uncharted Dan untuk akurasinya yang tadi ya Akurasinya sudah ditingkatkan guys Oke Nah, mungkinkah ini akan menjadi seperti Vita 3000 versi 6 Yang fokus banget gitu dengan Gravity Rose Nah, sementara untuk di Vita 3000 versi 7 ini Akan fokus di One Piece dan Uncharted Apakah begitu ya guys Ya, karena Kalau kemarin kan itu Entah kenapa Gravity Rose itu sempurna banget Hampir sempurna ya Karena masih ada beberapa bug Tapi udah bagus banget Udah lancar Tetapi game yang lainnya Malah ada yang Forkloss Ada yang nge-crash Ada yang bug Itu kan Semoga nanti untuk update Vita 3000 versi 7 Gak berat sebelah ya Yang hanya untuk Memfokuskan Ke satu atau dua game saja guys Oke Gak apa-apa lah Kalau update-nya lama Tapi hasilnya memuaskan guys Ya Nomor tiga adalah Waktu update-nya Yap, waktu update-nya belum diketahui ya Karena Bang Maktu aja Itu masih mengerjakan Beberapa fitur terbaru Dan beberapa perbaikan Bug yang ada di Vita 3000 guys Oke Jadi ya gak apa-apa sih Kalau update-nya itu Dua bulan sekali Yang penting hasilnya itu Memuaskan guys Ya Kalau kemarin kan Itu sebulan sekali ya Vita 3000 itu Itu sebulan Langsung update kan Tapi ya hasilnya Banyak yang kurang Memuaskan ya Banyak juga kalian Yang user-usernya itu Pada demo kan Kenapa hanya game Graffiti Rose Bang Kenapa game Graffiti Rose Game yang lain Enggak Banyak pasti yang Seperti itu guys Oke Jadi ya kita tunggu aja Dan kita selalu support Oh iya Pasti dari kalian Banyak juga yang bertanya Bang Itu kan game Graffiti Rose Kenapa bang bisa Dioptimalkan Sementara game yang lain Tidak Saya ada Dua pendapat sih Yang pertama Game Graffiti Rose itu Disempurnakan Di Vita 3000 Versi 6 itu Karena Keinginan Bang Maktus sendiri Ya karena itu Game kesukaan Ya mungkin ya Atau yang kedua Gara-gara Permintaan Banyak dari Member Premium Kan ada itu Member Premium Untuk Vita 3000 Jadi ya Mungkin kalau kalian Ingin request Silahkan masuk Member Premium Tapi ya Member Premium Itu hanya Mengajukan Game yang Mau Dioptimalisasi Atau Mau dioptimalkan Jangan nanti Kalian gabung Premium Langsung minta Bang PS Vita 3032 Nah Bang Bikinin Ya gak gitu Guys Oke Ya gak gitu Juga Kalian mintanya Ya gak bisa Juga Diwujudin Kan PS Vita 3000 Untuk 64 bit Aja Masih berat Apalagi Yang 32 bit Guys Bagaimana Itu geraknya Oke Jadi kesimpulannya Vita 3000 Versi 7 Belum Diumumkan Untuk dirilis Belum ada Pengumumannya Nah guys Untuk pembahasan Vita 3000 Versi 7 Sampai disini Dulu ya guys Oke Ya memang Lumayan singkat ya Videonya Dan saya Mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Saat pembahasan Tadi ya guys Jika kalian ada Pendapat masing-masing Langsung saja Tulis di kolom komentar ya Oke Saya Ilmeyron Pamit Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa